Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, kakak akan membahas tentang suatu organel sel yang mirip dengan kerangka manusia, adik-adik. Di mana kita ketahui bahwa kerangka manusia itu memiliki fungsi memberi bentuk tubuh, sel pun ternyata memiliki rangka sel, adik-adik. Yang pertama ada yang dinamakan dengan mikrotubulus dan mikrofilamen, adik-adik. Kita akan menambahkan sebuah gambar yang bisa membantu pemahaman, adik-adik. Nah, ini adalah contoh dari susunan mikrotubulus dan mikrofilamen di dalam sel, adik-adik. Jadi yang mikrotubulus ini adalah yang biru. Mikrotubulus di sini yang pipa seperti biru, sedangkan mikrofilamen di sini diameternya lebih kecil. Di sini ada yang berwarna merah, yang ini, itu mikrofilamen seperti itu, adik-adik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mikrotubulus. Mikrotubulus itu bentuknya, iyalah, dia ini bentuknya itu berbentuk benang silindris. Seperti yang enggak katakan tadi, kalau pada gambar itu seperti silindris berwarna biru, adik-adik. Nah, benang silindris di sini, ya, disusun oleh protein. Proteinnya di sini disebut dengan protein tubulin. Nah, seperti ini, adik-adik. Selanjutnya, ya, ada pun kalau kita lihat dari sifatnya, ya, dia ini mikrotubulus ini bersifat kaku, adik-adik. Karena sekali lagi, dia di sini berfungsi sebagai rangka sel, yang akan memberi bentuk sel. Sehingga dia itu harus bersifat kaku, ya. Nah, selain itu, dia juga ternyata berperan, ya, dalam pembentukan sentriol, adik-adik. Seperti yang kita ketahui, kita telah mempelajari pada konten sentriol sebelumnya, bahwa sentriol itu tersusun dari 9 triplet mikrotubulus, adik-adik. Kalau dipotong secara melintang, semua akan terlihat dengan jelas. Selain itu, ternyata mikrotubulus juga digunakan untuk pembentukan alat gerak berupa silia, adik-adik. Ini biasa kita temukan pada paramecium caudatum. Selanjutnya, bisa juga ditemukan pada alat gerak berupa flagella atau bulu cambuk, adik-adik. Di sini contohnya itu pada euglena viridis, seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke mikrofilamen, adik-adik. Seperti yang kakak katakan tadi, bentuknya hampir sama dengan mikrotubulus, yaitu benang silindris. Proteinnya juga protein tubulin. Tetapi ada hal yang membedakan, yaitu diameternya memang lebih kecil dibandingkan dengan mikrotubulus. Nah, adik-adik, untuk mikrofilamen di sini, dia di sini dibentuk oleh proteinnya itu, dinamakan dengan protein aktin dan myosin. Nah, protein aktin dan myosin ini sering kita jumpai juga pada otot, adik-adik. Seperti itu. Nah, dia ini berperan dalam proses pergerakan sel, adik-adik. Jadi mikrofilamen ini berfungsi dalam proses pergerakan sel. Selain itu juga berfungsi atau berperan dalam proses endocytosis. Dan berperan juga dalam proses eksocytosis. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, contoh gerakan yang sering kita lihat, yaitu adik-adik. Contohnya itu misalnya saja pada gerakan amuba, adik-adik. Di situ pada amuba, di situ kita ketahui bergerak dengan kaki semu atau peseupodia. Nah, demikian penjelasan kakak adik-adik tentang rangka sel yang berupa mikrotubulus dan mikrofilamen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.